Intro Saudara, saat ini kita sudah berada di kawasan Denusa Dua Bali Dan kita nanti akan melihat bagaimana kesiapan mereka menyambut wisatawan pada saat pandemi sudah merada Nah, selain itu juga kita bakal melihat tempat-tempat yang seru yang ada di sini Karena memang yang seru-seru itu cuma ada di Indonesia aja Kawasan Denusa Dua Bali merupakan kawasan wisata di bawah binaan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Kawasan ini terletak di daerah Kuta Selatan, Kabupaten Badung Denusa Dua memiliki luas 360 hektare dan menyajikan 27 tenan yang telah siap dengan penerapan protokol kesehatan Intro Saudara, sekarang kita sudah sampai di Waterblow Nusa Dua Nah, di dalam nanti kita bakal melihat seperti apa Semburan ombak yang besar menghantam karang, saudara Tapi sebelumnya kita harus beli tiketnya dulu Sesuai dengan protokol kesehatan, cara belinya Nah, seperti apa? Yuk kita lihat ya Inilah Waterblow Denusa Dua Di sini Anda bisa menikmati pemandangan samudera lepas ditemani hamparan batu karang Atraksi utama dari tempat ini adalah semburan ombak yang konon bisa mencapai tinggi 15 meter Semburan ombak akan mencapai puncaknya saat air pasang di Kalapurnama Sayangnya, kami datang saat air sedang surut Sehingga semburan yang tampak hanya sekitar 3 sampai 5 meter saja Protokol jaga jarak pun juga tak lupa disediakan di kawasan ini Sehingga pengunjung tidak perlu khawatir berdesakan saat memandangi deburan ombak di ujung peninsula Beralih ke tempat selanjutnya, selain melihat pemandangan alam Kita juga bisa menikmati wisata belanja hingga wisata seni budaya Salah satunya adalah mengunjungi museum seni yang ada di kawasan Denusa Dua Yaitu Museum Pasifika Wisatawan pun tidak perlu khawatir untuk mengunjungi museum ini saat pandemi meredah nanti Karena seperti protokol yang sudah ditetapkan oleh ITDC Museum Pasifika pun juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat Saudara, sekarang ini kita sudah sampai di Museum Pasifika Dan ini adalah museum dengan koleksi dari hampir semua seniman se-Asia Pasifik Besar banget ya Wow, kita langsung lihat ke dalam ya Museum yang sudah berdiri sejak 2006 ini Memiliki 11 ruang pameran yang bisa dinikmati Koleksi di Museum Pasifika cukup beragam Mulai dari lukisan, patung, hingga koleksi senjata Museum ini juga memiliki beberapa koleksi utama Salah satunya adalah lukisan ilusi mata milik Raden Saleh Nah, saudara, sekarang kita ada di depan salah satu koleksi terutama di Museum Pasifika Yang dilukis oleh Raden Saleh Ini adalah namanya Portrait of Eric French Nah, keunikannya dari lukisan ini adalah mata dari Ari Prince-nya Jadi kemanapun kita melangkah atau dimanapun kita berada Mata dari lukis ini akan mengikuti kita Coba ini Selain lukisan milik Raden Saleh Salah satu koleksi unik Museum Pasifika adalah lukisan yang dibuat oleh pelukis Bali Bernama Igusti Kobot dengan judul The Epic Story of Ramayana Ini merupakan lukisan terbesar dari Museum Pasifika Panjang lukisan ini mencapai 6 meter dengan lebar mencapai 4 meter Adalah wajib bagi Anda untuk menjadikan kawasan Denusa II Sebagai destinasi wisata saat pandemi meredah nanti Terima kasih telah menonton!